Hai semuanya, selamat datang kembali, balik lagi sama gue Eldis Kali ini kita bakal lanjutin lagi di seri survival bertahan hidup di episode kedua Oke, jadi pada episode kali ini rencananya gue pengen bikin rumah Dan di sebelumnya gue udah bikin petisi untuk bikin rumahnya itu dimana? Di laut, di bawah tanah, atau di tanah yang datar Dan banyak dari kalian yang pengen gue membuat di tanah yang datar Dan seperti biasa, sebelum gue lanjutin videonya, gue minta kebaikan kalian untuk klik tombol subscribe-nya Agar gue bisa mendapatkan 100.000 subscriber di tahun 2024 Oke, jadi ada yang nanya gimana caranya pulang Itu gampang banget cuy, asli Makanya di awal gue udah bilang kalau gue tuh sukanya bikin base di tempat spawn point Jadi sebelumnya gue nge-spawn itu kalau gak salah di sekitaran sini Makanya gue rencananya untuk bikin rumahnya itu di sekitaran sini guys Jadi kalau misalkan gue mati, otomatis gue bakalan balik lagi ke sini Kalau misalkan kalian explore atau kalian berpergian jauh Itu makanya gue udah bilangin ke kalian di video sebelumnya Itu aktifin sebuah koordinatnya Jadi ada di sini, untuk koordinatnya ada di game Kalau tinggal ke bawah, nah itu dia Show koordinat Nah, koordinat itu apa sih bang? Kalian bisa lihat di pojok kiri atas ada position Nah, jadi itu posisi kita berdiri, itu berada di koordinat itu ya Nah, jadi kalau misalnya kita bergerak, dia bakalan berubah gitu guys Kalau bakalan buat contoh gampang ya Nah, misalkan kayak kasur gue nih ada di koordinat ini ya Nah, biasanya gue suka screenshot Jadi kalau misalnya gue mau pergi, gue screenshot dulu Biar gue tau posisi tempat rumah gue gitu guys Jadi untuk koordinat kasur gue ini ada di 349, 237 Kalian fokus ke 349 sama 237-nya ya Yang 66 itu gak usah kalian hiraukan Karena yang 66 itu ketinggian gitu guys Jadi kalau misalnya ke bawah tuh, dia bakalan ngurang Nah, kalau misalnya ke atas, dia bakalan naik gitu ya Nah, kalau misalnya kalian pergi jauh, misalkan kalian pergi ke daerah sini tuh Nah, kalian misalnya bingung nih Ceritanya gue lagi bingung ya Gue lagi di entah barantah lah, entah dimana gitu ya Nah, kan gue udah screenshot tuh tempat gue pulang Jadi tinggal gue menuju aja gitu guys Tinggal kita ngikutin sesuai koordinatnya gitu ya Kalau misalnya sudah sesuai sama koordinatnya Otomatis kita bakalan pulang ke rumah kita guys Nah, mungkin penjelasannya kayak gitu Gue juga rada bingung sih untuk jelasinnya Semoga aja kalian paham Dan ada sedikit tips dari gue Jadi kalau misalkan kita tidur Kalian bisa lihat ada tulisan response point set Jadi otomatis kita bakalan terbangun Atau kalau misalnya kita mati Kita bakalan hidup lagi di kasur ini guys Tapi kalau misalkan kasurnya kita hancurkan seperti ini Kita bakalan kembali ke spawn point Yang seperti yang gue bilang tadi Misalkan gue gak spawnnya disini ya Kalau misalnya gue mati Gue bakalan kembali nge spawn disini guys Makanya kasur itu penting banget Jangan sampai kalian hancurkan di rumah kalian gitu ya Yo, selamat pagi semuanya Dan mari kita lanjutkan series kita kali ini Seperti yang gue bilang di awal tadi Untuk saat ini gue kepengen bikin rumah ya Nah, jadi kalau misalnya kalian bikin rumah Kalian perlu yang namanya bahan-bahan guys Seperti yang kalian tau ya Game Minecraft itu adalah game grinding gitu guys Jadi kalian perlu mencari bahannya Kalau misalnya kalian pengen membuat sesuatu guys Dan sedikit tips dari gue Kalau misalnya kalian awal survival Apalagi awal banget bermain Minecraft Itu kalian membuat rumah yang kecil-kecil aja Yang sederhana Sederhana saja guys Jangan yang terlalu besar-besar Seperti yang udah gue bilang tadi Game Minecraft itu adalah game grinding gitu ya Semakin besar build kita Semakin butuh banyak bahan yang perlu kita Kumpulkan gitu guys Makanya disini gue pengen bikin rumah yang sederhana aja Yang kecil Yang penting nyaman untuk kita tinggali guys Oke, yang pertama mungkin gue bakalan cari kayu Kita bakalan cari kayu dulu Disini banyaknya kayu spruce Gue pengen ada kayu owaknya gitu guys Gue kurang begitu suka untuk kayu spruce Jadikan bahan utama rumah kita kali ini Jadi gue perlu ke pulau yang ada di sebelah sana Untuk mengambil kayu owak ya Let's go Sebenernya gue harus membuat perahu sih guys Tapi gak usah lah ya Kita berenang saja Let's go Lebih enakan berenang sih Sekalian mandi juga cuy Untuk pohon owak itu ada di sebelah sana guys Jadi mari kita pergi ke sebelah sana ya Let's go Akhirnya gue menemukan pohon owak Dan sekarang mari kita ambil aja kayu-kayu yang ada disini guys Gue lupa banget Tadi tuh niatan di awal gue pengen ngerapihin inventory gue gitu ya Membuat peti di deket base gue tadi Peti biar nanti ngambil kayunya enak guys Tunggu kalian bisa liat inventory gue hampir full Jadi kemungkinan gue mencoba untuk cari kayunya Gak bisa dapet banyak nih guys Tapi gue mau bikin rumahnya yang kecil-kecil aja Biar cukup gitu ya nantinya Oke Jadi gue bakalan ngambilin kayu dulu yang ada disini Dan sedikit tips dari gue Kalau kalian pertama banget main Minecraft ya Gak tau cara menghancurkan kayu Kalian perlu yang namanya ini guys stone axe ya Biar lebih cepat ngancurinnya Kalian bisa liat kalau misalnya gak pake stone axe Tuh Agak lama gitu ya Nah malah gak kepotong coba BTW di luar hujan Jadi ya sudah lah ya Tambah-tambah back sound Dan ya mari kita coba potong-potong dulu semua kayunya guys Let's go Oke jadi disini gue udah ngumpulin sekitar 3 stack waklok Semoga aja cukup ya Dikarenakan inventory gue sudah full guys Jadi gue bakalan stop dulu untuk mengambil kayu oak ini Kebetulan juga gue sudah ngambil oak saplingnya Jadi langsung aja kita bakalan pulang Mungkin gue bakalan tanem untuk oak saplingnya itu di rumah Jadi kita gak perlu jauh-jauh kesini lagi Kalau misalnya kita butuh kayu oaknya guys Let's go Mari kita pulang guys Nah sekarang gue bakalan coba praktekan nih Tadi kan koordinat gue disekitar 300 berapa gitu ya Sekarang tinggal kita kurangin aja nih guys Tinggal kita sesuaikan lagi ya koordinatnya Kalian bisa lihat di pojok kiri atas Nah kalian kalau misalkan semakin nambah berarti jalannya bukan kesini Tinggal kalian cari jalannya yang betul gitu Nah kalau misalnya udah ngurang berarti ini udah betul guys Tinggal kita ke sebelah sana Eh perasaan bukan kesana deh Harusnya sih sebelah sana ya Soalnya kesana lautan lepas BTW aja disini buat kalian nanya Bang kok itu ada wortel Dapet dari mana Di offline record Tiba-tiba gue pas bangun tidur Ada zombie yang nyerang guys Pas gue lawan Si zombie ini ngedrop carrot guys Zombie selain dia ngedrop daging Dia juga bakalan ngedrop yang lainnya guys Kayak iron Terus potato juga Jadi kalau misalnya kalian gak nemu pilet Kalian bisa nyarinya itu di zombie guys Ini gue hoki banget dapet carrot ya Jadi kemungkinan untuk carrot ini bisa kita perbanyak Kita tanam nanti Buat gue makan gitu guys Kita udah gak bakalan takut kelaparan lagi Karena disini stok makanan gue udah lumayan banyak guys Dari mulai semangka, daging-dagingan gitu ya Ketanpa sekarang gue udah punya carrot juga sih Let's go Sepertinya disini udah mulai Memasuki wilayah gue Tempat gue nge-spawn gitu guys Nah ini patokannya di ruined portal sana ya Let's go Sekarang saatnya gue mau buat ini guys Peti ya Karena inventory gue ini udah lumayan full Dan untuk rumahnya mungkin gue bakalan bikin agak maju disini Agak di tengah nih guys Nah disebelah sini aja kayaknya udah bisa sih guys udah bagus ya Nah di tengah-tengah sini rata banget nih guys Bagus nih kalau misalnya kita bikin rumah disini ya Let's go Kita naruh kasur dulu Nah gue bakalan taruh dulu kasurnya disini aja Kemudian kita bikin crafting table Oh udah ada guys Nah ini deh ya crafting table gue Kita bakalan taruh aja disini Nah terus saatnya gue mau bikin chest ya Let's go Kita memerlukan double chest Atau peti ya Nah Kalau udah ada peti udah enak nih guys Udah rapi Oke Kita taruh dulu petinya disini Satu Kemungkinan untuk bahan membuat rumah Gue taruh disini aja guys Nah Sekarang tinggal kita taruh Kayu oaknya Karena gue mau bikin itu pakai bahan oak Kabel stone juga Kita bisa taruh guys Oke Sini udah cukup Lalu sisanya gue bakalan taruh disini ya Let's go Oke Jadi gue juga mau melakukan reboisasi Mari kita tanam kayu oaknya guys Biar nanti kalau misalnya gue butuh kayu oak Tinggal gue ambil disini gitu ya Untuk tanam oak sih simple banget guys Kalian gak perlu apapun Tinggal taruh aja kayak gini Yang penting tempatnya agak luas Dia udah otomatis tumbuh gitu guys Untuk kayu oak ini cukup bandel Meskipun tempatnya sempit Terkadang dia masih bisa tumbuh gitu ya Oke Yang kedua sekarang gue membutuhkan Bahan dari kayu spruce Eh spruce mulu dah Maksudnya kayu birch ya Kayu putih lah Let's go Sekarang mari kita mencari Kayu putih sebanyak-banyaknya guys Sebenernya untuk kayu putih ini sih Paling cuma buat lantai aja sih Tapi gak apa-apa kita ambil banyak aja sekalian Sekalian juga gue meratakan lahannya ya Biar lebih enak nanti pas buildnya Kalau lahannya sudah lata guys Let's go Ya kampak gue abis Kalau gak salah gue ada stok satu Nah ini dia Oke Jadi gue mau ambil kayu putih ini dulu Nanti kalau misalnya sudah terkumpul Gue bakalan balik lagi ke kalian ya Let's Oke Oke sekarang gue sudah berhasil Mendapatkan 2 stack 35 Kayu putih Mari kita simpan di chest ini ya Let's go Oke nice Jadi kebetulan juga untuk pohon oaknya sudah tumbuh Kalian bisa lihat nih Tuh Udah ada 2 pohon oaknya Jadi kalau misalnya kita butuh Tinggal kita tebang aja guys Let's go Gue merlukan cobblestone Tapi sebelum mengambil cobblestone Gue mau ngambil pasir dulu guys Jadi untuk ngambil pasir Kita perlu yang namanya Shuffle Atau bisa dibilang scope nih ya Biar lebih cepat ngambil yang pakai scope guys Kalau misalnya kita ambil tangan kosong kayak gini tuh Sebenarnya agak cepat sih Tapi lebih cepat lagi kayak gini Tuh Lebih enak ya Oke Mari kita ambil pasir ini Oke ini tinggal sedikit lagi Untuk pasir sih gue gak mau ngambil banyak-banyak Karena paling Untuk kaca sih paling dibutin 4 atau 5 gitu guys Gak banyak-banyak lah ya Nah Untuk membakar kaca Kalian perlu yang namanya Purnace guys Mari kita buat dulu Sebuah Purnace Let's go Gue udah berhasil membuat Purnace Mari kita taruh Oke Kita bakalan taruh disini aja Untuk membakarnya Kalian bisa menggunakan kayu Atau gak pakai ini nih guys Nah gue kan udah sediain ini ya Apa ini? Koal Oke kita coba bagi 2 Nah sebenarnya 9 cukup sih guys Let's go Mari kita taruh koalnya Kayak gini Lalu kita taruh pasirnya Nah Dia bakalan membakar Jadi kalian bisa lihat disini ada kayak Loadingnya gitu guys Proses lah ya Proses pembakarannya Nanti dia bakalan berubah menjadi kaca Tuh Oke sambil nunggu Gue bakalan nyari batu dulu guys Let's go Batu ini kalau gak salah sebelah sana sih Lumayan banyak nih Nah ini dia Oke Jadi gue mau Ambil batu disini aja Oke Saatnya gue sekarang Miningin batu Untuk batu kalian bisa Menggunakan pickaxe ya Kalo misalnya pake tangan kosong Kayak gini Itu otomatis Kita gak bakalan Dapet batu guys Dulu gue jamannya Noob banget Main Minecraft Gue mukulin batu Pake tangan kosong Kayak gini Dan gak dapet Apa-apa guys Asli sih Memang Menyebalkan Tapi cukup asik sih Kalo misalnya kalian Sudah mulai mengerti Bermain Minecraft Oke Mari kita Lanjutkan dulu Untuk mencari batunya Oke Jadi gue udah Mengumpulkan Sekitar 2 stack batu Lebih 12 Mari kita simpan dulu Disini Let's go Lalu kita rapihin dulu guys Karena gue itu Berusaha untuk menjadi Minecraft terrapih Gitu ya Biar lebih enak juga sih Ini wortel Takutnya kemakan Kita simpan aja lah ya Karena bahaya guys Hanya ada satu-satunya Itu wortel ya Oke Gue butuh String Buat bikin Scaffolding guys Jadi sementara Gue pake dirt dulu Kita mungkin Kalo misalnya Malam Kita bisa Menunggu Spider Ngespawn gitu guys Buat dapetin String Nah kebetulan ini hari Udah mulai mau malam nih guys Jadi mari kita Coba Sambil menunggu Gue bakalan ratain Lahannya dulu Buat gue bikin rumah nih guys Karena bahan yang udah Gue perlukan Sudah terkumpul ya Oke Dan untuk Ini Kita juga bisa Mendapatkan Seed guys Seed ini Kalo misalnya ditanam Dia bakalan berubah Menjadi gandum Dan gandum Kita bisa berubah Dia menjadi roti ya Dan itu bisa Untuk kita makan juga guys Sangat nice banget Langsung bertemu Let's go Iya Tapi gue gak dapet Itu guys String Gue butuh string Atau jaring laba-laba Ada zombie juga Kita lawan-lawan ini guys Let's go Oke Sini kau laba-laba Udah mulai rame nih ya Wah Kenapa gue gak dapet-dapet string dah Woi Monton Eh Monton sih Mojang Kenapa kamu sangat pelit string Oke Kenapa Sakit banget ini zombie Oke Kita healing dulu guys Jadi usahakan Kalian harus tetap makan Biar nanti darahnya itu Full lagi guys Kalo misalnya kalian gak makan Otomatis darahnya Gak bakalan nambah ya Itu bakalan Membahayakan kalian Semakin berkurang darah Semakin berbahaya Kalo kalian dipukul zombie guys Oke Nah ini dia Oh no Ada creeper juga Please Kenapa Enggak Ngedrop Ngedrop dari tadi guys Nah kalo kalian Mau ngelawan creeper Kalian bisa Pake teknik Seperti itu guys Maju mundur Cantik ya Hehehe Hey yo Hey yo Chill bro Please Please Jangan medak Main jam medak Wuhu Ah Bikin rusak aja Nah ini dia Salah satu alasan Yang membuat Gue malas Bermain minecraft Jadi itu creeper Oke Oke kalo salah tadi gue nemuin Eh dapetin string Tapi ini baru dapet satu guys Gue butuh mungkin sekitar kayak dua gitu ya Sebenernya satu aja udah cukup sih Tapi terlalu sedikit guys Nah Jadi sini juga ada keuntungan guys Kalo misalkan Si zombie-zombie nya ini Pada sali Waduh 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 Bro 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 No bro Woy satu hit lagi gue matoy Ah no Gue malas mati konyol guys Asli Gue Mendingan gue tidur dulu deh No Nah Setelah yang gue bilang ya Jadi kalo misalkan kita matoy Kita bakalan otomatis Hidup di kasur kita lagi guys Wow Gue kebakar bro No 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 Kenapa ini sulit sekali Asli sih Gue emang Jago bermain minecraft Tapi gue tidak jago untuk fighting Melawan zombie-zombie guys Asli Oke Kita ambilin dulu No Jangan meledak disitu Creepy Ah Itu kan mau Buat lahan gue bikin rumah Kenapa kamu harus Meledak disini guys Let's go Ah elah Kita rapiin dulu guys Terkadang itu hal yang sudah kita Ikhlaskan tuh pasti muncul gitu guys Nice banget Dia ngedrop string Oke Sekarang gue udah bisa membuat Scaffolding Sungguh perjuangan banget sih guys Nah Gue merlukan bambu Ini dia Let's go Satu lagi Wait Oh udah ya Udah kebikin ya Cuman jadi 12 doang Yaudah gak apa-apalah Oke Kita simpen dulu ini Wuhu Gue dapet bau guys Nice Ini kita simpen aja ya Karena gue belum Nanam-nanam juga sih Oke Ini udah cukup Oke Kita perlu menambah ini guys Harus kita tambah ya Berkasih kripek nih Oke Sip Udah gue tambah Sekarang Mungkin saatnya gue Oh Maga Ini dia Yeay Kita mau guys Melon Sekarang saatnya gue membuat Rumah guys Let's go Kita ambil dulu Kabel stone-nya Oke Sementara gue ambil ini Satu stack dulu Mari kita buat dulu Ini dulu Apa ya Outline atau apalah Nah Kita taruh dulu sini satu Terus kelininya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Satu lagi disini Oke Kita tarik ke sebelah sini Lalu tinggal disesuaikan aja Untuk yang di sebelah sini ya guys Nah Kayak gini Let's go Ini memang Sangat kecil Tapi tidak apa-apa Oke Kita hitung lagi Satu Dua Tiga Gue pengen tuh Kayak rumahnya itu Kayak simple aja gitu guys Kotak aja Gak mau terlalu Meng Rungkat Tapi kayaknya Kalau misalkan kita Coba tambahin disini Satu blok Lalu kita tarik lagi Kesini Lalu Sini Nah Kayak gini bagus guys Nanti untuk pintunya disini Jadi rumahnya agak Uruk L Gitu lah Let's go Kita naikin ini Tiga blok Yang di sebelahnya juga Nah Berarti Untuk yang sebelah sini Gak usah deh Satu Dua Tiga Oke nice Seperti ini juga Oke tinggal isi aja Ini Kayak gini guys Emang rada Meng-damage Damage ya Oke One more Like this Let's go Gue mau makan dulu Nah Jadi untuk tiang-tiangnya Sudah jadi Kemungkinan gue mau coba Strip Nah Lebih bagus guys Lebih smooth Daripada kasar Kayak gitu ya Sangat mengele Oke Kita bakalan Rapihin semuanya Kita mengkuliti Si kayunya guys Let's go Oke Like this Sudah gue kuliti semuanya Mari kita buat dinding ya Kita buat dindingnya Gue coba pakai birch Kita coba lihat perbedaan Kayu birch sama Owak Ini kayaknya lebih terang sih Nah betul guys Let's go Kita coba taruh Kayak gini Lalu untuk di sebelahnya juga Itu ini Kurang satu nih Kurang lagi naikin Nanti gue bakal naikin Oke Ini kita bisa tarik ke bawah sih guys Buat kaca nantinya Nice Like this Oke Nanti mungkin Gue mau bikin pintunya itu Sebelah sini Kita coba hancurin dulu Bagian bawahnya Buat menandakan Nanti pintunya disini gitu guys Oke Tarik base-nya Kayak gini guys Sip Kita bisa kasih Awak lock lagi Kayak gini Kayaknya bakalan bagus guys Nah Good job Oke Kita tarik juga Gue mau bikin Untuk bagian Sebelah sini guys Kita tinggal tarik aja sih Waduh 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 Pake stick ini Menurut gue Rada sulit guys Hasilisih Gue udah berencana untuk Pengen beli mouse Sama keyboard gitu ya Kayaknya lebih enak Pake itu gitu ya Biar kayak Main di Minecraft PC guys Nah Kayak gitu lebih bagus ya Wuuu Nice Oke Kita selamain Oke Mari kita coba lihat Nah Ini udah bagus guys Oke Ini udah tinggal sentuhan terakhir Kayaknya gue gak mau Agak ke belakang ini guys Karena Bakalan repot nanti Pas bikin atapnya ya Jadi biarin aja Kayak gini Sip Like this Untuk yang sebelah sini Kita coba tarik juga Oke Kita strip juga Mungkin kita bakalan Samain aja Untuk sebelah sininya Nice Ini juga Nice Jadi untuk sebelah sini Gue bisa kasih kaca sih Ini bakalan bagus Hoho Like this Oke Untuk dindingnya sudah jadi guys Let's go Let's go Ini rumah yang sangat bagus Oke Kita tambah lagi Untuk sebelah sininya guys Nah Jadi kayak gini Sip Sekarang gue perlu Bobo Karena udah malem Selamat pagi semuanya Mari kita lanjutkan lagi Teman-teman All right Ini gue harus Agak turunin ini Satu blok Kita strip lagi Di sebelahnya juga Sekarang gue mau bikin pintu guys Ya kali Tidak ada pintu Nanti ada Zombie masuk Ya kan Nah kita bikin ini pintunya Oke Wow Udah selesai dibakar Ternyata Like this Like this Nice Sudah ada pintu guys Jadi sekarang gue tidak-tidak takut Zombie masuk Oke Kita bakal merubah dulu Untuk bagian lantainya guys Let's go Nice Gue perlu Ini tarik Pake birch aja kali ya Langsung ya Biar banyak Lebih bagus Like this Oke Like this Sip Kita perlu Meng Apa ya namanya Terraforming Atau apalah Mentekstur ya guys Oke Kita bikin Planknya Nah Sudah gue butuh Kampak lagi Karena kampak udah habis Kita mau habis maksudnya Oke Dimana stick gue Oke Nice Nah Mari kita bikin Sekitar 2 kampak aja Udah cukup Let's go Let's go Sekarang saatnya gue mau coba Mentekstur Kita coba hancurin kayak gini Oke Like this Satu lagi disini Oke Mungkin terakhir disini Sip Kita tambahin Plank kayak gini Nah Jadi lebih bagus guys Lebih estetik ya Asli Asli Si paling estetik nih gue Wah Kampak gue habis guys Oke kita strip lagi Nah Kayak gini lebih bagus ya Lebih estetik Sekarang Bagian Sebelah Sini ya Kita coba Tekstur juga guys Wuhu Good job Tekstur juga sini Sekarang mari kita Rapikan kembali Asli Bikin rumah Diancurin Benerin lagi gitu ya Wedeh Jadi lebih bagus guys Oke Nice Satu lagi Sip Nice Tinggal tambahin Sentuhan terakhir Good job Oke Untuk bagian Teksturnya Dan dindingnya Udah Kelar Let's go Sekarang kita membuat Hal yang paling Mengmalas Di minecraft Yaitu Membuat Atap guys Oke Kayaknya masih kurang Gue perlu Lagi More 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 Stairs Let's go Kemudian Ini juga Kita bikin Yang banyak Mungkin satu stack Dulu kali ya Nah Ini udah cukup Lala Kenapa batu Gue sisa Delapan Oke Ini semangka Kita gabungin Aja lah Nah Sip Sekarang Gue perlu Membuat Atap Tanpa Atap Itu tidak Jadi rumah Asli Hei Kenapa Hancur Eh Kenapa Salah Ah Elah Gak Gue sangka Main Minecraft Listik Lebih sulit Dari Gue Bayangkan Asli Guys Sudah Mulai Kelihatan Rumahnya Pasti Bakalan Bagus Banget Iya Oke Yang di belakang Juga Tinggal kita Bikin Sama Aja Nah Ini sangat Berguna Banget Yang namanya Skap Holding Buat kita Naik Naik Ya Seperti di Kedupan Nyata Oke Sekarang gue Perlu membuat Ini menjadi Lancip Seperti pada Atap Seperti atap Pada dasarnya Di dunia nyata Let's go Oke Ini kita Hancurkan Dulu Oke Nah Ini tinggal Sedikit Lagi Kemudian Untuk sebelah Sininya Gue Agak Taruh Ini Good Lalu Untuk Sebelah Ini Kita Bisa Kayak Gini Bagus Oke Di Sebelah Tinggal Kita Bikin Sama Oh Ya Sebelumnya Gue Coba Tutup Ini Dulu Guys Jangan Sampai Bolong Oke Kita Tekstur Juga Pakai Ini Nah Pakai Stripet Spruce Eh Spruce Bahaya Dah Asli Beards Masihnya Oke Sebenarnya Gue Membutuhkan Sedikit Lagi Kayu Owak Stairs Nya Jadi Menarik Ini No Gue Malah Jatuh Oke Karena Ini Nggak Kelihatan Kita Pakai Kayu Bebas Saja Sini Juga Like This Wey Oke Like This Sebelah Sini Juga Like This Lala Malah Kayak Gini Guys Bro Satu Lagi Please One More One More One More Ah Gue Benci Nah Sip Oke All right Di Baliknya Juga Tinggal Kita Tambahin Sama Guys No 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 Kalau Kalau Gue Nggak Ada Pick Egg Kalau Kalau Gue Nggak Ada Pick Egg Guys Gue Bikin Dulu Ya Oke Sedikit Lagi Good Oh Ada guys Pick Gue Ada Skars Tapi Kenapa Cepet Banget Abis Oke Gue Perlu Kita Tambah Ini Disini Pasti Bakalan Bagus Banget Oke Mari Kita Lihat Rumah Kita Guys Let's Go 1 2 3 Boom Wuh Ini Bagus Banget Guys Mantep Ini Ada Domba Ngalangin Oke Kita Perlu Ngambil Kaca Tadi Guys Let's Go Sip Gue Pengen Bikin Panel Nah Biar Lebih Untung Gitu Kita Pakainya Panel Guys Let's Go Kita Taruh Kaca Disini Widi Bagus Banget Mantap Kita Taruh Di Yang Bolong Bolong Widi Gila Ini Keren Banget Guys Asli Oke Gue Perlu Menghancurkan Bagian Depannya Karena Gue Mau Rubah Dia Pake Cobblestone Lebih Bagus Gitu Oke Ayam Awas Ayam Karena Gue Gak Punya Kabel Soan Kita Pake Stairs Aja Gak Apa Kali Ya Kayak Gini Nah Good Guys Oke Rumah Pertama Kita Sudah Jadi Guys Let's Go Yap Sekarang Gue Perlu Menambahkan Sebuah Furniture Jadi Gue Udah Checkout Barangnya Itu Di Toko Oren Tinggal Nunggu Dateng Canda Tinggal Kita Bikin Aja Selamat Datang Assalamualaikum Oke Mungkin Gue Mau Coba Taruh Eh Salah Taruh Kasurnya Itu Disini Jadi Pas Gue Masuk Rumah Bisa Langsung Bobo Mantep Oke Oke Btw Gue Tuh Enggak Jago Banget Guys Buat Mengisi Furniture Jadi Gue Isi Seadanya Saja Oke Kita Bisa Taruh Crafting Table Disini Terus Gue Mau Bikin Chess Lagi Guys Gue Perlu Banyak Sleches Oh Ya Sekarang Saatnya Gue Tutupin Ini Nah Kayak Gini Guys Oke Good Terus Gue Perlu Garuk Garuk Si Kayunya Jadi Bagi Kelihatan Rumah Kita Kuat Guys Jadi Ada Kayu Kayu Gini Ya Sementara Lampunya Kayak Gini Ya Gue Pengen Bikin Lantern Karena Nanti Mungkin Ya Salah Oke Seharusnya Sudah Terang Nantinya Nanti Kita Coba Lihat Di Malam Hari Oke Gue Mau Tambahin Trap Doernya Itu Di Sebelah Sini Tinggal Kita Tarik Aja Ini Nah Lebih Bagus Cuy Timbang Kayak Tadi Oke Satu Lagi Ancur Like This Juga Like This Oh Cry Bro Ini Sudah Sangat Mengkeren Ya Let's Go Gue Mau Bikin Lagi Chess Tua Nggak Wih Kenapa Jadinya Tiga Ya Emang Tiga Tadi Gue Ngomong Ya Oke Kita Perlu Menaruh Chess Disini Nah Ini Gue Tidur Samping Samping Sama Peti Asli Kayak Gue Jantar Sini Kasurnya Tersin Saja Nah Bagus Disini Let's go Kita Setting Spawn Dulu Disini Yep Nice Good Oke Mari kita Rapihkan Untuk bagian Kayu Mungkin Di Chess Atas Ya Lalu Untuk Block Yang Lainnya Kita Bisa Taruh Disini Kayak Oh Gue Kira Pake Stick Ternyata Nggak Ya Oke Udah Jadi Barrel Taruh Disini Satu Dua Nice Good Boy Bagus Banget Cuy Kalian Harus Sering Merapikan Guys Ini Cangkul Sakti Kita Kita Semen Dulu Karena Gue Masih Belum Pakai Oke Kita Tutup Rumah Kita Guys Kita Hancurin Dulu Like This Gue Coba Tambahin Torch Di sekitar Rumah Gue Biar Nggak Ada Zombie Yang Ngespawn Go Rumah Gue Udah Jadi Guys Ini Keren Banget Saatnya Gue Coba Untuk Bobo Untuk Pertama Kalinya Di rumah Baru Gue Guys Let's Go Oke Mantep Banget Ya Kan Meskipun Rumahnya Dibilang Nggak Bagus Bagus Banget Nggak Jelek Jelek Banget Tapi Gue Cukup Senang Karena Ini Emang Asem Ya Si Kripek Itu Untung Aja Gue Tidak Matoy Guys Oke Kita Rapihin Dulu Oke Jadi Dengan Kekuatan Editing Ya Mari Kita Rapikan Sudah Rapih Mantul Oke Ya Seperti yang Gue Bilang Tadi Meskipun Rumahnya Nggak Jelek Jelek Banget Nggak Bagus Bagus Banget Sedihnya Gue Senang Membuat Rumah Ini Mantep Banget Jadi Di episode 2 Ini Gue Berhasil Membuat Rumah Mantep Banget Ya Kan Oke Jadi Next episode Mungkin Gue Bakalan Mining Atau Gue Bisa Membuat Farm Lebih Bagus Gue Membuat Farm Baru Gue Bakalan Mining Oke Jadi Terima Kasih Untuk Kalian Sudah Masihkan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Bye Bye Thanks For Watching